Hai Geekers, selamat datang kembali di Corner Geekers Kali ini ada hasil pertandingan dan kelas main sementara BRI Liga 1 2021 Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, pekan pertama BRI Liga 1 2021 telah rampung Ada sejumlah kejutan dan tentunya juga ada yang sesuai prediksi Oke Geekers, sekarang mari kita lihat langsung saja hasil pertandingan di pekan pertama BRI Liga 1 2021 Di pertandingan perdana ada Balu United yang berhasil menang tipis atas tamunya yaitu Persi Kediri dengan skor 1-0 Adalah Muhammad Rahmat yang menjadi pahlawan bagi Bali United FC Di pertandingan kedua ada Persi Pura Jayapura yang harus takluk oleh tamunya yaitu Persi Tatanggerang dengan skor 1-2 Adalah Harrison Cardoso dan Irshad Maulana yang mencetak gol untuk Persi Tatanggerang Dan dibalas oleh Ramai Rumakik dari Persi Pura Jayapura untuk memperkecil kekalahan Di pertandingan ketiga ada Bayangkara FC yang berhasil memetik 3 poin setelah menang atas tamunya yaitu Persi Raja Banda Aceh Adalah Ezekiel Endoasel yang menjadi pembeda dengan 2 golnya Kemudian gol Persi Raja dicetak oleh Paulo Henrique Di pertandingan keempat ada Tira Persi Kabo yang harus rela imbang dengan Madura United FC dengan skor 1-1 Adalah Ahmad Rufian Dhani yang mencetak gol untuk Tira Persi Kabo Dan Hugo Gomez Jaja yang berhasil membalas dengan 1 golnya Ada PSG Semarang yang berhasil menang dramatis dengan gol di menit berdarah yaitu 90 plus 2 Adalah Rian Ariansa sang supersub yang menjadi pahlawan kemenangan PSG Semarang Di pertandingan ke-6 ada golnya FC Samarinda yang berhasil mencukur tamunya yaitu Persi Baya Surabaya dengan skor 3-1 Adalah Muhammad Sihran, Terence Puhiri, dan Guy Junior yang mencetak gol untuk golnya FC Dan Ricky Kambuaya yang mencetak gol untuk Persi Baya Surabaya Di pertandingan ke-7 ada Persi Bandung yang juga menang dramatis atas Barito Putra dengan gol tendangan bebas Mark Antoni Klok di menit 86 Di pertandingan ke-8 ada PSM Makassar yang harus berbagi poin dengan Arema FC dengan skor 1-1 Adalah Hanif Syahbandi yang berhasil mencetak gol terlebih dahulu kemudian dibalas oleh Ilhamuddin Armain di menit 67 Di pertandingan terakhir ada pertandingan yang cukup seru yaitu antara PSS Leman melawan Persija Jakarta yang berkesudahan dengan skor 1-1 Adalah Yan Mota Pinto yang mencetak gol pembuka dan kemudian dibalas oleh Irham Mila di menit 67 Dengan rangkungnya pertandingan pekan pertama ini maka berikut ini adalah kelasman sementara BRI Liga 1-2021 Di posisi puncak ada bornya FC yang kini menjadi pimpinan kelasman sementara pekan pertama dengan raihan 3 poin dan skor kemenangan lebih banyak daripada tim lainnya Kemudian disusul dari posisi kedua ke posisi enam Dengan poin tiga ada Bayangkara FC, Persi Tetanggerang, Bali United FC, PSS Semarang, dan Persi Bandung Setelah itu di posisi ketujuh sampai kedua belas ada tim-tim yang berhasil imbang di laga perdana Mereka adalah Arema FC, Madura United FC, PSS Makassar, PSS Leman, Persija Jakarta, dan Tira Persikabu Sedangkan di posisi tiga belas sampai juru kunci adalah tim-tim yang berita kekalan di laga perdana ini Kikers Mereka adalah Persi Pura Jayapura, Persi Raja Banda Aceh, Barito Putra, Persela Lamongan, Persi Kediri, dan Persebaya Surabaya Gimana Kikers? Apakah tim kalian adalah salah satu tim yang berada di pepan atas? Atau justru di pepan bawah? Tenang aja Kikers, Liga masih panjang dan semua tim masih memiliki kesempatan yang sama Oke Kikers, sekarang kita lanjut ke daftar top score sementara BRI Liga 1-2021 Di posisi puncak dengan raihan dua gol ada Ezekiel Endo Asel Kemudian disusul oleh pemain lainnya dengan raihan satu gol yaitu Ramay Rumakik Muhammad Rahmat, Harrison Cardoso, Irshad Maulana, Paulo Henrique, Ahmad Lufiandani, Hugo Gomez Zaja, Gai Junior, Ilhamuddin Armain, Irhamilla, Muhammad Sihran, Ricky Kambuaya, Rian Ariansa, Yan Mota Pinto, Mark Anthony Clark, dan Terence Puhiri Oke Gikers, gimana ada jagoan kalian kan di daftar top score? Oke sekarang waktunya kita lihat daftar top assist ya Gikers Di daftar top assist ada debutan Borea FC yaitu Jonathan Bustos yang tampil cukup gemilang dengan berhasil menyubang dua assist dalam satu pertandingan Kemudian disusul oleh pemain lainnya dengan raihan satu assist diantaranya adalah Renan Silva Yevhen Bokasvili, Melvin Flace, Aldi Alcahya, Muhammad Rivaldi, Siro Alves, Francisco Torres, Neryos Alom, dan Sutran Lotan Gimana Gikers, makin seru kan persaingan BRI Liga 1 2021 kali ini? Mudah-mudahan saja pertandingan berikutnya bisa lebih seru lagi ya Gikers Untuk itu tetap dukung tim kesayangan kalian dari rumah saja Supaya semua aman dan Liga tetap berjalan dengan lancar Oke Gikers, sampai sini dulu kabar kali ini Sampai jumpa di kabar lainnya Thanks for watching and taking part Bye Gikers Bye Gikers Bye Gikers Bye Gikers Bye Gikers